Ibu Bapak sekalian, tiga bulan terakhir, tentu ini menjadi satu pelajaran selama saya hidup. 13 tahun saya memimpin negeri ini, Kota Batam ini. Negeri Kurindam 12. Bukan, sini Kurindam 12 enggak ya. Suruh saya pindah ya. Oh suruh saya pindah, amin gitu ya. Banyak permasalahan yang sudah saya lalui dan saya jalani semuanya aman-aman saja. Tapi rupanya Allah berikan cobaan yang sangat berat buat saya dalam rangka penyelesaian investasi 11,5 miliar dolar US ini. Salah satu setoran kita yang senasib dulunya sama kita, mereka harus terpindahkan. Karena lahan atau lokasi itu yang diminta oleh perusahaan ini. Hari ini saya berusaha semampu saya, saya buat seadil mungkin, saya buat bagai rakyat tidak sengsara. Tapi tidak semua perbuatan baik akan terbalas baik di dunia ini. Karena ini masih baru, tentu akan jadi masalah bagi kita dan saya mengajak kita semua. Kepada Bapak Ibu warga Kota Batam, warga Provinsi Kepulauan Riau, kabupaten manapun dia. Saya melanjutkan kontrak ini, saya anggap ini bisa membangun ekonomi kita. Tadi saya kasih contoh, setahun anggaran dua institusi pemerintah DMP itu baru 6 triliun. Tapi dia akan masukkan 172 lebih dalam waktu 5 tahun. Artinya, ini salah satu yang saya bangun hari ini. Yang saya bangun bandara yang begitu indah nantinya. Yang saya bangun jalan seluruh Kota Batam akan selesai pada waktu 5 tahun ke depan. Kalau dia 3 tahun, 5 tahun ke depan ini sudah hampir sama ini. Pelabuhan saya bangun begitu cepat. Rumah sakit lagi kita nego, LRT lagi saya semua siapkan. Tidak lain untuk komponen pemer satu kita semua. Intinya apa? Kalau ini selesai, rakyat Kota Batam akan menikmati kesejahteraan ini. Bukan saya. Karena kalau 5 tahun lagi umur saya sudah 65. Sampai yang baru 60. Berarti sampai tinggal 3 tahun saya sudah lewat. Ada bonus di Allah SWT pada saya. Bisa menikmati 3 tahun yang itu. Kan sisa 3 tahun. Sampai 3 tahun saya sudah lewat. Berarti bonus. Jadi Bapak Ibu, warga Kota Batam, ada adik, Bapak Ibu sekalian. Tentu saya mengajak kita semua. Saya tidak punya kepentingan pribadi tentang Pulau Rempang. Saya tidak punya tanah 1 meter pun di situ. Satu senti pun tidak ada di situ. Baru mau cari tapi dari kan aku suruh beli. Duduk suruh beli. Sampai saya beli. Rupanya setelah saya kepala BP saya lebih tahu. Ini bahaya gitu loh. Karena semuanya adalah milik negara. Tapi hari ini kau ajung resmi ke BP boleh. Tapi kalau beli dengan orang lain saran saya tidak usah. Karena seluruh tanah sampai ke gelalang sana. Itu adalah nantinya jadi HP LBP Batam. Maka tidak ada dokumen lain bisa diakui kecuali dari BP Batam. Ini sekalian ilmu buat kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang terasa sampai tadi, termasuk PT, ya akan kembang di Pulau Rempang. Saya hanya membayang kalau ini bergerak dengan cepat. Dan saya yakin kalau bisa kita serahkan lebih cepat, dua bulan setelah kita serahkan, dia akan mengurus perizinan. Dari perjanjian Pak Menteri sampaikan saya, kalau izin selesai saja, itu seluruh alat berat yang berkapasitas 3-4 kali lipat yang ada di Indonesia, di kita ini. Kalau kita traktornya hanya cedok gitu, kalau dia besar sekali, sekali cedok bisa satu truk. Kalau kita satu truk, paling-paling 10 kali cedok, karena satu cedok hanya berapa kubik Bapak Ibu sekalian. Intinya apa? Intinya mereka akan cepat bekerja. Maka kalau ini bisa cepat bekerja, maka pertumbuhan kita akan sempurna. Dan anak-anak kita, nanti hasilnya akan kesana semua. Saya membayangkan dan menceritakan ke Bapak Ibu, bukan karena mau enak-enak, tidak. Saya menceritakan prosedur dan apa perencayaan telah mereka selesaikan, dan tunjuk pada kita ini, yang mau membangun, kita bangun, kita bangun, kita bangun. Saya hanya berpikiran, berarti ini serahsi dan sejalan dengan saya bangun hari ini. Bayangkan kalau itu jalan, ekspor akan langsung. Tidak melalui maaf sebelah situ. Berarti uang... Ngomong nanti ada yang rekam sampai sana. Tetangga aja. Tetangga kan boleh ke Tanjung Pinang kan? Itu yang pelabuhan. Sekarang yang bandara. Kalau besok bandara selesai, terminal 2, jalannya selesai semua, maka ekspor juga. Langsung. Terbayang tak kita berapa depisa yang akan masuk ke sini nantinya? Orang akan kerja di sini, karena sini dianggap mudah, semua akan masuk ke sini. Maka uang kita akan banyak. Berbahagialah pada waktu itu wali kota dan kepala BP-nya. bernama Haji Muhammad Rudi. Tidak lagi.